Kata, sempurna, hilang, inilah video momen aksi sulap Demian yang buat Edison cedera parah. Ngeri Aksi sulap Demian Aditya pada Rabu, tanggal 29 bulan 11 tahun 2017, malam tadi menuai kontroversi. Hal tersebut lantaran aksinya harus memakan korban. Seorang stunman bernama Edison Wardana harus menjadi korban dari aksi ekstrim Demian malam. Tadi, ternyata masih ada stunman yang berada di dalam peti tersebut. Edison yang diketahui sebagai stunman-nya pun harus mengalami kejadian nahas. Menurut kabar yang beredar, kondisi paru-paru Edison bolong-bolong. Bahkan paru-paru sebelah kirinya sudah dipotong. Kondisinya bahkan cukup memprihatinkan. Edison sempat mengalami koma akibat peristiwa tersebut. Kini, video bagaimana saat terjadinya insiden sedikit terlihat. Menurut informasi yang dihimpun, Edison terlihat melambaikan tangan dan kepanikan pecah kalapeti tersebut terjun menghantam ke bawah. Istri Demian, Sarah Wijayanto terlihat histeris. Seperti ada yang salah, Sarah terlihat menangis dan ditenangkan beberapa kru. Saat aksi itu terjadi, mungkin tak ada yang menyadari ada kesalahan di balik selap tersebut. Demian juga muncul dengan ekspresi kosong, seperti terhanyap. Tak ada kata sempurna dari peselap yang pernah menikahi artis Yulia Rahman tersebut. Hingga berita ini diturunkan, kabarnya Edison Wardana juga sudah siuman. Hal tersebut diungkap seorang komentator Indonesian Basketball Lagu, IBL. Rituan ongkowidahkdo. Tersebut diungkap seorang komentator dari peselap yang tersebut. Tersebut diungkap seorang komentator dari peselap yang tersebut.